Paus Franciscus akan melakukan kunjungan apostolik ke Thailand mulai tanggal 20 hingga 23 November 2019 Selama 4 hari di negeri Gajah Putih pemimpin umat katolik sedunia ini akan memimpin 2 kali perayaan Ekaristi Dalam 2 kali perayaan Ekaristi itu Paus akan mengenakan 2 jenis kasula berbeda Di studi rasional, Paus akan mengenakan kasula berkelir emas solid dan putih Sementara ketika di katedral tangkok, Paus memakai kasula berwarna merah tua berpadu dengan merah muda Pemilihan warna kasula berdasarkan kalender liturgi pada hari itu Pastor Peter Ceta Chayedits, koordinator bidang liturgi selama kunjungan apostolik pos Francisus di Thailand mengatakan Warna emas dan putih melambangkan kemurnian dan kegembiraan Warna-warna tersebut dipilih Karena pada hari itu bertepatan dengan peringatan wajib santa parawan Maria dipersembahkan kepada Allah Sementara kasula berwarna merah yang akan dipakai Paus Franciscus ketika memimpin perayaan Ekaristi di katedral Bangkok Melambangkan pengorbanan Kristus dan para martirnya Pada hari itu gereja memperingati santa Cecilia, perawan, dan martir Meski berbeda dalam warna, kedua kasula ini memiliki persamaan Yaitu punya pola bordi dan seni tradisional masyarakat Thailand berupa buruk yang disebut kanok serta semarak sulur Menurut Pastor Peter, semua ini ingin merepresentasikan kebersatuan gereja katolik Yang merangkul kebudayaan setempat, namun tetap menjaga identitas kekatolikan Pisa di Senang Kila Heng Saan, dia berbicara di Jutsi Tong Samprap apon kong sumset Patsara Fah, dia berbicara di Pahamai Thai Lalu ke luar lain, 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 ke luar lain Terima kasih telah menonton!